Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Pantegapet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 seperti biasa aku bikin konten terbaru buat kalian semua ya para penggemar aku di Pantegapet channel tapi sebelumnya aku pinta kalau dulu sama kalian untuk di subscribe comment like and share ya guys bisnis banget ya orang satu subscriber kalian sampai kembali untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses kira terkenal tidak hanya di Indonesia semua itu berkat bantuan kalian ya berkati jadi saat ini aku berada di kawasan bersejarah banget di kota Semarang ya yaitu di Tugumuda Semarang ya nah untuk lokasi pertama yang ingin aku bikin konten itu ya salah satu gedung ikon banget itu ya namun ya kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat jadi kita sebagai generasi muda itu harus apa mengetahui ya sejarah dari gedung ini jadi gedung apakah yang aku masuk oke langsung saja ya guys ya itu gedung namanya gedung perdamaian rakyat jadi gedung perdamaian ini persis banget ya di depan Tugumuda Semarang Jawa Tengah jadi ya Wisma perdamaian ini atau yang disingkat whisper itu berada di seputaran Tugumuda Semarang Jawa Tengah jadi ya Wisma perdamaian ini atau yang disingkat whisper itu berada di seputaran Tugumuda Semarang Jawa Tengah nah ini makin hari makin familiar banget ya guys karena gedungnya bagus banget tinggang bersih ya dan capnya bagus banget ya nah bangunan ini bangunan bersejarah yang mana ini pernah menjadi tempat tinggal gubernur Belanda ya dan juga gubernur Jawa Tengah di era Bapak Suarfi nah di masa gubernur Ganjal Pernowo ya wisma perdamaian ini sebutkan akhapnya ini menjadi rumah ya dinas atau juga menjadi kegiatan rakyat gitu ya untuk event-event tertentu gitu nah bangunan ini ya nah bangunan ini ya berdiri di Jalan Imam Bonjol nomor 29 dan miliki luas sekitar 1500 meter persegi dengan total luas sekitar 6500 meter persegi 6500 meter persegi 8500 meter persegi dari Jawa Tengah horizontal selamat menikmati jadi ya guys Wisma Perdamaian ini dulu dikenal dengan nama The First Ten yang artinya Istana Perdamaian dinamakan begitu karena Belanda saat itu merasa kehidupan yang sangat damai ketika berada di Wisma Perdamaian ini khususnya wilayah Jawa Tengah Indonesia gedung ini dirancang oleh tokoh bernama Nicholas Hardy itu mengalami beberapa perubahan hingga pertengahan abad ke-19 gedung ini masih berupa pengunan tunggal dengan dua lantai yang mana ini berarchitekturkan klasik ya dan dicirikan pilar rangkap dengan kapitel berornamen dan juga bermotif bunga terima kasih telah menonton! di sini terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah menonton! Nah kini bangunan utama dari gedung perdamaian ini ya. Sangat berdiri mudah ya bagus banget nah berdasarkan perkataan dari guru besar Universitas di Ponegoro ya tokoh arsitek juga Totok Rosmanto menjelaskan bahwa Wisma perdamaian ini digunakan sebagai rumah dinas petinggi POC yang menjabat sebagai gubernur Van Jepas Nord Ospus atau artinya itu gubernur Jawa Utara bagian pesisir timur dan pertama kali digunakan sebelum tahun 1755. Nah ini menjelang perjanjian Jianti. Nah bangunan ini juga ya merupakan bagian dari rancangan pelebaran kota di wilayah kota lama menuju ke arah Karangasem atau sekarang Randusari. di wilayah kota 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 di selamat menikmati selamat menikmati pernah digunakan untuk merayakan ulang tahun ratu inggris secara besar-besaran dengan pesta dansa dan dihiasi dengan 6200 lampion selamat menikmati nah secara arsitektur wisma perdamaian ini telah mengalami banyak perubahan dengan menyesuaikan fungsinya api api nah pernah juga wisma perdamaian ini sebagai ya akademi pemerintahan dalam negeri ya atau APDN pada tahun 1978 dan juga pernah digunakan sebagai ya kantor wilayah Jawa Tengah pada tahun 1994 nah setelah direpitalisasi pada tahun 1994 ya gedung ini menjadi rumah dinas Jawa Tengah pada waktu itu oleh Bapak Swarty namun sekarang rumah dinas Jawa Tengah itu ada di Puri Gede ya yang berada di Gajah Munkur Semarang atas kini wisma perdamaian ini ya berdasarkan perkataan dari Gubernur Jawa Tengah saat ini ya Bapak Ganjar Penawo bisa digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat atau tempat kegiatan kemahasiswaan atau anak-anak muda di Semarang ya dan boleh digunakan secara gratis disini untuk umum mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan dari ini ya